Halo guys selamat siang ya kali ini ada proyek dari Ojek online ini motornya kurang bagus tariannya tapi bisa dipakai harian ini rencananya mau ganti shaker mau ganti shaker buat harian ini shakernya saya kasih punya KWN vadeo 125 ya ini shaker standarnya ya shaker standarnya itu ukuran shaker standarnya ukuran ukuran 50 ya diameternya 50 ya jadinya ukuran 50 kalau yang KWN kita coba ya kalau yang KWN ini KWN standar ya ukurannya 52 ya ukuran 52 kita coba pen shakernya sama enggak ya pen shakernya sama oke pen shakernya sama tingginya sama ya ya pen shakernya sama tingginya sama berarti bisa dipakai ya oke setelah itu kita cek diborengnya ya gorengnya oke kita ukur diborengnya 54 berarti berarti ini 52 selisih satu mili satu mili tapi disininya ya kalau disininya kan boringnya lebih tebal dia ya oke ini kita call ter dulu ya ntar pemasangannya jangan lupa untuk subscribe-nya linknya dan loncengnya ya dan komen kalau misalkan ada tips yang lebih bagus dari ini kita buat sharing aja oke jangan di skip ya ikuti video berikut ini ya ini saya kalau bertemu oke bro ini udah selesai di call ter ya ya ini masuk ya segini jadinya ini masuk bos oke ya terus ya kalau ini efeknya kayak gini biasanya kompresinya bocor ke ini kesini ya ke sini ini ke lubang ini ya tapi nggak bocor keluar sih tapi bocernya kesini tapi nggak bocor keluar kalau ini ini sama ini nggak mungkin karena ini sama ini ada bosnya ya ini sama ini ada bosnya kalau yang ini kalau yang ini lebih jauh daripada ini nah untuk solusinya kayak gini ya ntar kita halusin ratain sininya sama di copnya harus rata bener-bener rata itu pasti nggak bocor ya cara meratainnya kita pakai amplas aja langsung dibosokin amplas aja semua yuk kita ratain ya nanti sedia amplas ya ukuran 500 jauh paling halus terus digosokin gini ya oke bro ini udah ya mengkilap semua ya jadinya udah rata ya lalu kita cuci langsung kita pasang lalu lalu pemasangan ini ya ring olinya ya ring olinya kalau saya yang bagian cobaan ini dia tipin ke clap in ya terus yang kecil kecil samping yang nyamping semua yang kecil ini nyamping semua oke nyamping ya terus yang hitam yang hitam yang nomor 2 kita pasang kita adepin ke atas ya terus ring ini kita adepin ke bawah jangan sampai terbalik ya tulisan harus berada di atas oke tulisan di atas di atas di atas di atas ini cara saya memasang ya habis itu kita pasang di sana disini ya oke bro kita taruh luar aja biar enak masaknya ya selamat menikmati ya selamat menikmati 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 ini pas pertama kali hidup ya kayak gini ini pakai kralbotnya kita ganti ini oke bos hidupnya kayak gini ini hidup normal ya ini kalau kayak gini saya pemakaian pertama kali jangan langsung diketketin ya harus pelan-pelan kayak ibu-ibu pakai sepeda motor itu loh nah terus habis itu usahakan penggantian oli rutin kalau dibuat harian gak masalah ini ya oke bro ini sekian ya videonya dari saya ini dari orangnya kita suruh ganti ke CDI BRT ya BRT tapi punya asa gun ya kita pasang CDI BRT punya asa gun ntar gak jadi satu sama videonya sama ini bisa di cek di deskripsi ya ada videonya disana sama ini mau nyeting karburator juga ini tidak videonya terlalu panjang kalau videonya saya terusin ini oke bro sekian jangan lupa untuk subscribe dan loncengnya ya oke selamat siang